Halo teman-teman terima kasih sudah menonton channel ini jadi di video kali ini aku akan kasih sebuah tutorial ya pemasangan mod nissan nsx di gta-5 jadi seperti inilah bentuknya dan langsung aja jadi habis di download ya jadi teman-teman bisa langsung ekstrak ya habis di ekstrak teman-teman teman-teman buka yang pertama kita pakai adalah addon jadi tegas teman-teman ada tambahin baris yang ini di copy teman-teman buka directory gitu ya teman-teman terus teman-teman bisa pastikan di update x64 wilfax teman-teman pastikan di sini oke karena udah dipastikan tadi ya terpisah aja habis terus itu tegas teman-teman adalah buka petunjuknya jadi di sini teman-teman menambahin baris yang ini ya jadi teman-teman copy terus teman-teman buka open i4 disini teman-teman bisa buka update update rpf terus come on data dan disini teman-teman ketikan dlc di sini teman-teman klik kanan dan edit tugas teman-teman adalah nambahin barisnya ya jadi disini tadi udah aku tambahin ini dia habis ditambahin langsung di save dan jangan lupa nama-nya nsrb dan kita langsung ke gamenya dan sekarang kita udah sampai di gamenya temen-temennya jadi langsung aja kita masuk input model jadi disini teman-teman bisa ketikin nsecrb dan enter di sini kita akan review sedikit mobilnya ya ya oke kita akan review sedikit hai 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 oke nah sih itu hai 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 dan kita lihat dulu ya dari tampak depan mau nahis lampunya dari sini ini velgnya ini kayaknya udah pakai body kit ya tapi aku enggak tahu mereknya apa terus disini udah pakai display depan belakang banyak dari dari Toyota Toyota Tires maksudnya belakangnya Oh nah segitu lampu pintunya udah ini juga ya udah vertikal dan sekarang kita akan ke satu lagi ada yang tinggal mesinnya jadi mesinnya kayaknya nggak bisa dibuka ya dalam bagian belakangnya jadi cuman bisa lihat kayak gini aja dan kita langsung ke gamenya aja dari dalam setirnya sebelah kanan ya Wow speedometer yang keren ya habis itu disini wuuh tangkai dari persnelingnya udah ini apa namanya pegangan dari Samurai ya terus udah di sepulnya udah sepulnya oke pintu vertikal nice kursinya disini cuman ada dua ya terus kursi ini dari Momo ya pabrikan dari Momo Hai pokoknya nice lah ya oke sekian dulu ya buat tutorial dan review singkat dari video kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen masangmu di GTA 5 nya jangan lupa like komentar subscribe video ini dan sampai jumpa hai hai hai